Mimpilah setinggi langit, maka mimpi saya adalah mimpi langsung jadi presiden. Kenapa nggak bayar kok? Semua orang punya hak untuk bermimpi, layaknya mimpi itu masih gratis. Terjun di dunia politik ini kan tidak mudah. Karena konflik kepentingannya sangat tinggi. Karena Anda di sini sebagai pengusaha kan? Bagaimana Anda menjaga supaya tidak terjebak atau terjerumus pada konflik of interest? Di negeri ini pasti semua pihak, sekalipun presiden, punya konflik interest. Tapi bagaimana menjalankan konflik interest tersebut pada kepentingan, pada umumnya adalah untuk kepentingan umum. Kenapa saya bilang umum? Karena supaya tidak mengganggu pada personal atau kelompok. Tapi kalau kepentingan umum, ini layaknya orang tidak terganggu dengan apa yang dilakukan oleh seorang personal. Ya, istilah bisnis semua unsur bisnis. Yang penting kita tidak mengganggu bisnis orang lain. Kita tidak lakukan karena jabatan dan kekuasaan kita untuk menumbangkan orang lain. Maka berbisnislah secara umum. Tidak mengganggu orang lain dan jangan menumbangkan orang lain. Ya, dagangnya dagangnya sama-sama bersamaan. Udah punya porsinya masing-masing. Dan kita nikmatin apa yang kita dapat. Jangan menikmati nikmatnya orang lain. Karena akan mengganggu umumnya orang lain. Jadi ya, kita juga tidak boleh munafik. Dalam hidup ini kita masih butuh duit. Tapi jangan duit menghalalkan segala cara dan kekuasaan. Maka berjalanlah alami. Jangan menumbangkan orang lain. Bila perlu rangkul kita sama-sama untuk mendapatkan uang. Tapi dengan uang yang cara yang baik. Jangan dengan cara yang tidak baik. Menggunakan kekuasaan dan mengambil kekuasaan untuk menumbangkan. Untuk mencari orang nafkah misalnya. Jangan. Ayo kita rangkul sama-sama. Pasti ada emahnya dan pasti orang senang. Jadi jangan munafik bahwa kita tidak pakai kekuasaan. Jangan. Munafik itu namanya. Dagang-dagang. Cari rezeki pasti. Tapi jangan pernah menumbangkan orang lain. Saat ini kan Anda memang sudah menjadi anggota Dewan ya. Sudah menjadi wakil ketua komisi 3 ya. Komisi 3 itu komisi yang memidangi hukum. Hukum ya. Hukum dan haasesi komisi ya. Oke. Anda bisa terpilih. Ini kan yang pasti karena konstituen. Nah saat ini apa yang Anda lakukan untuk para konstituen. Sebelum pandemik ada, saya ritualnya setiap kegiatan di masyarakat, saya lakuin dengan hal yang normal. normalnya apa kegiatan yang tiap malam Jumat saya melakukan yasinan. Tiap malam Jumat? Tiap malam Jumat. Keliling kampung itu? Bukan keliling. Tiap daerah, wilayah. Oke. Saya undang anak yatimnya 100 orang untuk ngaji di rumah saya. Oh di sini ya? Di pindah-pindah tuh aktivitas. Itu aktivitas secara agama. Aktivitas di masyarakat. Setiap kegiatan masyarakat melalui reses kunjungan, itu saya undang para tokoh dan masyarakatan lain untuk berkomunikasi dan tentunya untuk juga berbagi kepada pihak-pihak yang memang membutuhkan di wilayah. Ini saya lakuin sebelum pandemik dan selama pandemik dilakukan dengan cara yang berbeda. Berbagi kepada semua pihak dengan cara yang berbeda juga. Tidak secara langsung, tapi saya tiap minggu pada waktu hari Jumat, saya punya tim berbagi juga kepada masyarakat yang membutuhkan dengan cara yang berbeda. Kenapa aktivitas ini tidak boleh berhenti? Sekalipun pandemik. Di masa pandemik awal, saya berbagi ke delapan provinsi. Berbagi, membagi APD, masker, dan kebutuhan lain. Di saat awal-awal kesusahan menerima wabah pandemik ini. Tapi lagi-lagi, ini aktivitas yang tidak banyak saya berikan, tapi semoga bermanfaat untuk semua pihak yang memang mendapatkan manfaat dari saya. Tidak akhirnya saya mengatakan ini untuk mengatakan pencitraan, tapi ini bukti bahwa saya menjadi politisi yang punya manfaat untuk masyarakat. Politik ini kan beda dengan agama. Agama ini kalau begini kan ria namanya. Tapi kalau politik harus dibuktikan. Fisik seorang politisi memang gunanya untuk masyarakat. Itu sudah saya lakuin. Lagi-lagi, saya lakuin bukan karena tuntutan, tapi ini adalah tuntutan hidup secara alam untuk membantu orang. Bukan karena politisinya. Tapi karena saya sekarang sebagai politisi, maka berlaku alamnya dengan mengalirnya begitu saja di jalan. Ya, saya mendeklare bahwa selama saya menghirup udara segar dan jantung saya bertang, maka saya harus lakuin hal yang untuk bermanfaat kepada orang banyak. Makanya saya punya moto, sukses itu datang dari diri sendiri. Sukses untuk manfaat orang banyak. Sukses itu datang dari diri sendiri. Dan sukses itu untuk manfaat orang banyak. Sukses itu untuk manfaat orang banyak. Otovan Bismarck pernah bilang bahwa politik adalah kemungkinan terjadi. Jadi segala kemungkinan terjadi. Artinya kan bisa saja orang menghalalkan segala data. Nah, pilar paling kuat bagi Bung Ahmad Saroni dalam menjalani politik ini seperti apa? Pilarnya ikhlas dalam menjalankan segala sesuatu. Dalam mengambil keputusan ikhlas, bersikapnya ikhlas. Jangan melakukan bukan karena keikhlasan. Dan jangan berharap untuk memberikan kebaikan, untuk mendapatkan kebaikan kembali. Jadi ya lillahi ta'ala saja. Jadi jangan ada tuntutan berlebih. Tuntutan yang hidup kita adalah untuk melaksanakan kebaikan kepada semua pihak. Jadi itu pilar yang paling kuat. Oke. Ya, di aktivitas Anda di DPR, Anda pernah menjadi ketua Pansus, MLA ya? Menjual legal assistance. Itu sekarang sudah menjadi undang-undang, nggak? Sudah, sudah. Sudah disahkan. Kurama bulan lalu, ya. Sebagai undang-undang itu tentang apa? Kira-kira. Tentang informasi perbankan. Informasi perbankan di dunia. Terutama di Inggris. Inggris? Di Inggris. Bukan Swiss ya? Inggris dan... Swiss dan Inggris. Swiss dan Inggris. Yang memang banyak orang Indonesia menaruh uangnya di luar negeri. Jadi semua informasi perbankan tidak bisa lagi ditutupi, terbuka. Di antar negara yang memang banyak polemik memiliki tindak pidana. Kalau memiliki tindak pidana, dengan mudahnya orang Indonesia untuk mengecek perbankan di luar negeri. Istinya semua jadi terang-benerang. Terang-benerang. Transparan dan terbuka. Dan terbuka. Dan itu sangat memungkinkan akan mengembalikan uang yang bersimpan di luar negeri ke Indonesia. Kan begitu? Sangat benar, tapi yang bertindak pidana. Oh, yang bertindak pidana. Yang ada unsur pidananya. Ada unsur pidananya. Dengan unsur pidana adalah lebih mudah. Jadi tidak bersulit kayak seperti sebelumnya. Belum ada undang-undang MLA-nya. Kalau dulu kan sulit. Tidak bisa serta-merta mengecek di bank tersebut yang bersanggutan uangnya berapa. Itu tidak bisa. Tapi sekarang dengan undang-undang MLA dengan mudahnya. Apalagi yang ada unsur pidana. Anda sudah berperiodi menjadi antara DPR. Kedua kemarin 2019. Sampai nanti 2024. Kalau boleh tahu ini biaya. Kos politik yang Anda keluarkan. Kos politik beda-beda ya. Pertama karena saya baru pasti memiliki kos yang untuk memperkenalkan diri terhadap masyarakat dengan cara yang beda-beda. Tapi kos di sini adalah untuk kepentingan tentunya kepada masyarakat yang secara langsung diterima. Bukan hanya bualan belakang. Begitu jadi kan dengan periode kedua. Proses dinamika pemilu yang bersamaan dengan presiden sulitnya luar biasa. Lagi-lagi tahapan nilai nominal itu pasti beda-beda. Apakah dibilang sedikit dan banyak tergantung pada sisi penilaian? Yang saya rasa adalah itu adalah kos politik adalah kos kehidupan yang sama persisnya tidak dengan nominal angka. Tapi bagaimana nominal kita berbuat untuk mendapatkan nilai kepada kita semua memiliki nilainya beda-beda. Kosnya berapa? Kosnya macam-macam. The real cost adalah yang secara logika, apakah dengan gaji DPR? Bisa ya, bisa tidak. Tapi kos pertama, ya 5-6 miliar. Itu periode pertama? Periode pertama. Periode kedua, ya... Agak naik sedikit tapi tidak terlalu banyak. Ya, around 7-8 miliar. Jadi itu kos politik dan sekaligus kos kehidupan. Kos kehidupan. Ya sama aja lah, keluarin biaya untuk memang kehidupannya yang sama. Kalau orang masuk politik yang baru, lu akan keluarin kos yang harusnya dilakuin yang sebelumnya. Kalau ngomong sebelumnya kita kos secara sosial, more than itu. Tapi kita nggak bisa ngitung kos itu. Kos yang biasa dilakukan adalah kos politik. Itu hal lumrah. Kayak masuk ke mal, kencing aja bayar. Kan parkir bayar. Gitu. Mimpi baliho, berpake jas. Yang keren itu. Mimpi gratis, tapi baliho bayar. 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 Sahabat media Indonesia, Bun Ahmad Sahrone ini dikenal publik di julukan Crazy Rich. Mimpi gratis, beliau memiliki koneksi mobil mewah macam mana? Ada Ferrari. Ada Lamborghini ada? Enggak ada. Oh, Lamborghini tidak ada. Ferrari, McLaren. Terus kemudian mobil-mobil klasik juga ada. Tadi sudah diceritakan salah satunya mobil yang pernah dikenal. Yaitu Ibutin Pak Harto dan yang sedang di restorasi. Pak Harto. Yang saya sedikit. 420 SEL. Dan yang satunya lagi. 560. 560 SEL juga. Dan koleksi-koleksi persenangan. Jika menjadi investasi. Kolektibel. Kolektibel. Boleh Anda ceritakan kenapa Anda mengkoleksi supercar? Supercar juga bukan semua supercar saya beli enggak. Jadi yang kolektibel aja yang saya beli. Dan nilai value-nya luar biasa. Itu yang saya beli dan saya jaga. Saya simpan sampai sekarang. Kenapa? Karena makin lama ini mobil makin mahal. Jadi kan kebanyakan orang membeli supercar hanya membeli. Tidak punya value. Kan dimana-mana belum mobil pasti turun. Turun. Jadi ini ada value edit-nya ya. Value edit. Makin naik deh harganya. Jadi sedikitnya berdagang juga. Berdagang juga. Kalau udah yang pegang punya nama. Nilainya makin. Oh ini mobil yang dipakai oleh Ahmad Sahroni nih. Minimal ada itunya lah. Apalagi nanti 4 tahun yang akan datang. Wah, the ex-president. Wah, mimpi. Jadi ada juga Tesla ya. Ada 4C juga ya. Ada. Oke. Mana mobil yang untungnya paling besar ketika dijual kembali? Macem-macem ya. Ada Ferrari. Jadi dulu 2011 saya beli harga 10 miliar. Kalau ngitung waktu udah 9 tahun. 10 tahun. 2012 harganya? 10 M. 10 M. Sekarang orang mau beli 16 M. Hmm, sudah harga. Bayangin udah hampir 10 tahun. 10 tahun sudah dipakai. Dipakai. Tapi nilai value-nya bukan turun. Makin naik. Makin naik dan tidak tanggung-tanggung. Iya, bayangin. 4 miliar. Itu baru satu contoh. Belum yang lain. Artinya hampir semua mobil-mobil yang Anda koleksi itu ketika dijual kembali, ada untungnya? Wuh, sangat. Kadang 5 kali lipat dulu. Sampai 5 kali lipat? 5 kali lipat. Ada Ferrari 355. Berlinetta. Saya beli 2 miliar waktu itu. Tahun berapa dulu? 5 tahun lalu. 5 tahun lalu. Sekarang udah hampir 9 miliar. Ada yang beli itu ya? Ada. Dan kebetulan saya punya itu pertama kali tahun 97 dengan mode shift-nya F1. Oke, shift gear. Iya, shift. Iya, betul. Ada satu lagi 360 spider Modena. Modena. Hanya 2 yang di Indo. Yang satu spider, satu yang coupe. Saya beli 800 juta orang butuh duit. 6 tahun lalu. 6 tahun lalu. Sekarang harganya ada berapa? 7 miliar. Iya, iya. Bayangin tuh. Berkali-kali. Iya, 7 kali lipat. Lebih. Apakah ada barangnya? Loh, nggak ada yang jual. Cuma 2. Iya. Kalau tiba-tiba item. Saya mau jual 10 miliar. Kalau mau nih. Mau beli orang. Karena barangnya 1. 1 biji. Termasuk ketika Anda membeli mobil-mobil klasik ya. Artinya begini. Ketika Anda membeli mobil klasik kan tentu saja harganya juga bukan harga murah kan. Nah, setelah itu direstorasi. Dan pasti akan Makin mahal. Lebih mahal lagi. Lebih mahal. Contoh ya, saya beli 420 SL. Awal 500 juta. Itu tahun berapa Anda beli? Yang 2 tahun lalu. Yang pernah dipakai butin itu. 2 tahun lalu. Tapi saya lihat di Instagram baru muncul. Baru muncul karena Saya restorasi. Oh, jadi restorasinya Tahun maya. Lama-lama. Karena bongkar total. Bukan restorasi biasa. Bongkar total. Restorasi bodi dan restorasi mesin. Jadi ada nilai sejarahnya. Yang mahal itu nilai sejarahnya. Nilai sejarah. Dan nilai waktu. Restorasi. Makan pikiran. Mikirin spare part-nya. Mikirin detailing-nya. Itu lama. Oke. Mulai kapan mengoleksi mobil? Sudah lama. Saya mengoleksi mobil Baru 10 tahunan lah. Baru 10 tahunan? Saya simpan 10 tahunan. Kalau kali pertama membeli Ferrari? 2005. 2005? 2005 Anda sudah Apa namanya? Punya Ferrari ya? Sudah berferrarian kita. Sebelum jadi anggota DPR Kita sudah kaya duluan. Jadi jangan. Bukan kaya karena DPR. Bukan karya menjadi politisi. Tapi ya. Makanya harus selesai dengan dirinya dulu. Oke. Barulah menjadi persoalan orang. Barulah menjadi pejabat ya. Jangan jadi pejabat Menjadi orang kaya. Wah kacau itu. Iya. Itu masalahnya. Tapi Anda bisa pernah. Kredit. Waktu itu kredit. Kredit. Ingat harga pertama berapa? 2,1 M. Ferrari Maranello 575. Masih ada Maranello? Enggak udah jual. Oh sudah di jual? Kredit. Di. Apa Astra. Oh di Astra. ACC namanya ya. Masih ingat kan? Astra. Dan saya pertama kali orang yang kredit Ferrari. Oke. Satu bulan 150an juta. Satu bulan 150an juta. Ngambil jangka waktu 3 tahun. 3 tahun. Tapi. Hanya 12 bulan saya selesaikan. Karena waktu itu. Entah gimana dapat rejeki. Pokoknya setiap bulan bayar 2 kali aja. Oke. Jadi bulan ini saya bayar bulan Februari. Maret. Bayarnya Januari. Masuk Februari saya bayar bulan April, Mei. Jadi gitu-gitu. Ketika di jual harganya lebih tinggi? Pasti. Waktu itu kan belum mengerti. Oke. Jadi rugi ketika pertama kali? Rugi enggak. Enggak rugi-rugi amat. Ya kalau enggak mau rugi ya enggak usah beli mobil kan. Iya betul. Kan istilahnya gitu. Jadi ya. Salaupun rugi ya rugi dikit. Tuker mobil yang lebih tinggi. Tapi ada cerita menarik. Anda ini kan pernah melakukan kayak semacam level up. Mendongkrak status. Jadi waktu Anda mengikut masuk dalam komunitas. Itu saya enggak kenal siapa-siapa tuh. Anda masuk dan belum punya mobil ketika itu. Kenapa beli mobil kredit dipaksa ya karena pengen masuk ke dalam para konglomerat. Oke. Kan ada istilah kata gini. Mau jadi ustad, mainlah di pesantren. Iya. Mau jadi politisi, mainlah sama orang politisi. Mau jadi orang kaya, mainlah sama konglomerat. Nah saya pakai itu prinsip. Belilah tuh Ferrari kredit, main sama masuk ke Ferrari. Waktu itu masih ada otomol. Oke. Di otomol di SCBD. Saya main, datang ke sana, ucuk-ucuk sendirian aja. Ada satu cerita bahwa saya dipanggil oleh Herman Heri. Oke. Ketua Komisi 3 DPR. Waktu itu anggota DPR dia. Waktu itu anggota DPR, yang sekarang Ketua Komisi 3 ya. Ketua Komisi 3, dia ngomong sama ketuanya, Pak Romi Minata. Eh Rom, Rom, itu siapa tuh anak muda itu? Anaknya siapa? Kata Pak Romi, bukan, itu anak periuk. Bukan siapa kok. Bukan Pak Herman Heri nih. Akhirnya dia panggil saya. Eh, lu besok main ke kantor gue ya? Itu 2000, bayangin 2007. 2007. Bayangin, 2007. Memulailah pergaulan. Pergaulan. Tapi ketemunya baru itu doang. Dipanggil ke kantor besoknya, janjian, ngobrol, nanya bisnis apa. Saya bilang bisnis BBM, ketemu hanya sekali tuh. Ketemu lagi kedua kali, 2014 pada saat pelantikan DPR. Lepas tahun kemudian, berdiri di tempat yang sama. Dia bilang, lu kampret lu ya. Gila dulu lu, kutu kupret. Bahasannya begitu ya. Herman Heri kan ngomong, kalau ngomong mulutnya doang dia gitu kan. Tapi hatinya baik. Bayangin hidup, nggak ada yang tahu. Makanya, saya bilang sering sama teman, jangan memandang sebelah mata. Siapapun orangnya. Karena kita nggak pernah tahu dia mau jadi apa ke depannya. Emang Herman Heri tahu, bila akan saya jadi DPR? Nggak tahu juga deh. Ketemu kedua kali, kita sudah dalam posisi yang sama. Kalau dulu dia manggil saya ke kantor, karena pada posisi dia adalah orang yang paling top, memanggil anak periuk, yang nggak ngerti apa-apa, maka kita waktu itu duduk bersama. Dilantik sebagai DPR. Bayangin. Bahkan kemarin ketika fit on proper testnya calon Kapolri ya, Listio Sigit Prabowo ya, Anda mau wakili beliau kan? Mau wakili beliau. Membacakan keputusan hasil rapat Komisi Tiga di Paripurna. Karena saat ini kan sama-sama di Komisi Tiga kan ya? Herman Heri menjadi ketua Komisi. Tapi ya bersangkutan percayaan ke saya untuk membacakan hasil keputusan calon Kapolri. Dari koleksi-koleksi Anda itu ada nggak yang tidak bakal Anda jual? Sementara belum saya jual. Sementara. Mungkin pada saat top level, sesuatu yang menarik, ada yang menawar yang cukup signifikan, ya ada wacana untuk dijual. Tapi untuk sementara... Semua pasti akan kalau misalnya kenaikan yang tinggi, pasti dijual. Memang jiwa pedagangnya juga tinggi ini. Rugi kalau dijual pada tahapan yang masih biasa. Oke. Kalau kendaraan yang paling bersejarah? Ada Honda New Ferio tahun 2000. Jadi itu yang saya beli pertama kali. harganya 80 juta. Oke. Saya beli tahun 2004. Pertama kali Anda punya mobil? Pertama kali beli dengan duit sendiri. Hasil dapat proyek mendadak, dapat uang 250 juta. Bawa duit ke rumah. Ma sampai bilang, lu ngerampok di mana itu rumah? Duit. Itu aku pakai plastik. Itu cerita akhirnya, belilah itu mobil. New Ferio. Sampai hari ini belum gue jual. Dan itu nanti bakal dijual itu? Enggak. Kalau ada. Udah itu tidak dijualnya? Itu tidak. Kalau itu sejarah, makanya rumah nyokap di mana gue besar waktu kemarin itu. Kanan kirinya tetap direnovasi, tapi ruang lingkup rumah kecilnya masih tetap dipertahankan. Itu jadi sejarah. Dia bilang, mama yang ini jangan dipapain. tetap dengan normalnya luasnya segini, enggak boleh ya, papain. Karena disitulah punya cerita seru. Tidur di ruang tamu, kamar satu, kita cuma berempat, tidur di bawah, di tiker. kalau lagi pengen ketiduran, siang-siang udah dibangunin, sama emak, padahal masih ngantuk gitu kan, mau enggak mau bangun. Karena jalurnya cuma satu. Ya udah. Itu jadi sejarah. Sampai sekarang dipertahankan. Ini New Ferio itu sampai hari ini, gue buat sampai sedemikian orsinil. Di restorasi juga kan ya? Enggak. Ini belum di restorasi. Ini masih pure. Masih seperti ketika beli. Ketika beli. 2004, 2005, kemudian beli Ferrari. Yes. Lonjakannya lah. Ada cerita, bukan hanya Ferrari. Jadi rumah sekecil itu, saya punya mobil udah 6 biji. Waktu itu. Tahun berapa itu? Ini 2004 itu. 2004 itu. Jadi sampai dibilang, sama tetangga, itu anaknya si Tante Peggy itu, pasti babi ngepet. Iya, pasti ada kecumburan sosial. Pasti. Enggak punya garasi, garasi depan rumah itu, tanah orang kita sewa, kita pakein tenda. Ketuk tenda. Tapi mobil gue 6 biji. Ada Ferrari, ada Alphard, ada Odyssey, ada Harrier, ada Ferio. Ada apa lagi itu, satu lagi itu. Bayangin, di gang kecil, lebih kecil dari gang rumah gue sekarang. Persis satu mobil aja, jalannya. Makanya dibilang, baby ngepet gue dulu. Karena dapet rejeki, waktu itu tiap hari dapet duit gue. Jual minyak, dapet sini, tiap hari orang beli minyak. Wah, tiap hari dapet duit. Kalau istilah kata, OKB. Orang kaya baru. Orang kaya baru, ya. Memang iya, karena baru punya duit. Jadi dibeli semuanya gitu. Oke, tapi memang Anda ini, ngaluri dagangnya luar biasa sih. Bahkan koleksi pun, bisa dikapitalisasi. Sama, nggak usah ya, yang gede-gede. Yang kecil-kecil ini, tidak semua orang punya duit bisa beli. Betul. Tidak semua orang punya duit bisa beli. Tidaklah mudah untuk mendapatkan action figure yang unik-unik. Iya. Jadi beli yang unik-unik. Sama, yang dibuat, yang saya, kalau lihat sana itu, barang-barang action figure yang, gue rakit sendiri tuh. Oh itu? Itu rakitan semua. Iron Man itu, dirakit sendiri? Sendiri. Semua rakitan. Unik. Unik, tapi mudah, tapi tidaklah mudah. Oke. Ini kan, tidak semua orang punya duit bisa beli. Iya. Ini barang yang, tidaklah gampang dibuat. Iya. Bukan nilai harganya. Tapi ini, sangatlah unik. Berat. Ini bukan mainan biasa ini. Oke, dari pernak-pernak ini, action figure terutama ya, Iron Man ini, mana yang nilainya paling tinggi? Itu. Oh ini ya, besar ini. Berapa, gue berani? Kalau di sini, mengorden 300 jutaan ya. Sampai segitu. 300 jutaan. Dan, saya lihat, di bawah pun ada yang kurang lebih sebesar ini ya? Itu dulu beli, sudah lama tuh. Oke. Jadi kan, rentan model dari, Mark 1, Mark 2, Mark 3 itu ada. Iya. Nah ini yang terakhir. Yang terbaru. Oke. Belum ada, yang wujudnya, Ronny Man. Ronny Man, nanti lagi datang. Saya beli bajunya. Oh, sudah ada juga? Langsung. Oh, boleh juga. Tapi kalau, wujudnya action figure? Ya itu. 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 Langsung bajunya, deril bajunya. Bukan patung lagi, jaketnya. Iya, nggak maksud saya, yang kecil-kecil begini, yang apa? Bentuk buka gue, oh, mengada. Cuman, gue beli jaketnya, Iron Man. langsung. Langsung. Dari kepala sampai kaki. Iya, yang banyak juga jadi pertanyaan publik adalah, sumber kekayaan, yang didapat oleh, Ubu Bisa Rauh. Itu banyak. Untungnya gue lapor, dari awal, sebagai pejabat negara, LHKPN terbuka. Jadi nggak ada yang ditutupin. Iya, bisa diakses. Nilai, aset yang gue sampein, adalah dari awal. Bukan di masa, gue dua periode tau-tau, signifikan gue naik. Enggak. Iya. Kalau turun enggak, naik wajib. Tapi tidak signifikan naik, gitu. Karena itu proses, bagaimana, LHKPN terbuka, orang semua akan bisa akses, dan terbuka untuk umum. Jadi gue nggak bisa tutupin. Dan gue bukan orang, yang tipe pencitraan, harus memiskinkan diri. Gue nggak mau. Enggak. Gue mau apadanya begini. Ya begini gue, jangan akhirnya menutup-nutupin. Ada orang juga, yang dari rumah pake Rolls-Royce, sampe Senayan tuker mobil, pake Innova, ke kantor DPR misalnya. Banyak. Banyak banget. Gue nggak. Gue pake mobil mewah. Gue nggak mau pake mobil. Keterbukaan. Bahwa memang apa adanya. Fakta. Sumbernya banyak. Sumber bisnis, ya tadi, di awal adalah, kita bisnis jangan pernah mengganggu orang. Jangan pernah menumbangkan orang. Bila perlu bisnis bersamaan. Atau dapat duitnya sama, kalau antara besar dengan kecil, itu porsi yang berbeda. Kalau dapatnya besar adalah rezekinya besar, kalau dapat kecil ya rezekinya kecil. Sekalipun nggak dapat rejeki, itu belum dapat garis tangannya. Itu prinsip hidup. Jangan sirik. Banyakan orang Indonesia sirik. Ngeliat orang senang. Senang ngeliat orang susah. Susah ngeliat orang senang. Satu lagi kalimat menarik. Banyak orang yang senang. Sirik. Ngeliat orang susah. Susah ngeliat orang senang. Pertama kali naiknya itu ketika apa? Ya, bisnis BBM. Bisnis BBM? Karena dulu BBM di Indonesia itu murah. Dan jual semahal-mahalnya. Beli Rp1.000, jual Rp5.000. Makanya ada, langsung mengkategorikan saya adalah mafia minyak. Mafia minyak. Loh memang orang minyak bisnisnya kaya-kaya. Itu nggak bisa dibungkiri. Kenapa? Ya, karena ritual minyak waktu saat itu adalah Indonesia adalah minyak yang paling murah harganya. Artinya ini dijual ke luar? Iya. Karena harganya kita beli Rp1.000, menjual ke kapal luar harganya Rp5.000. Dan itu adalah dagang. Mengambil untung. Apakah untung itu dibuat-buat? Benar dibuat. Tapi kan dagang. Nggak rugi negara. Kagak ngambil uang negara. Namanya dagang. Jadi gue kaya itu gara-gara minyak. Ya sekarang masih dari minyak? Masih, tapi kan beda. Kan berubah kan sekarang. Tetap minyak, tapi ritual bisnisnya banyak. Bukan hanya minyak. Ya makanya orang-orang kaya banget ya orang. Dari mana nih? Ini apa sih? Ya kalau gue buka, gue kaya di itu dong. Apa kaya di otopsi. Dibelah isinya apa aja nih? Usus. Ini kan nggak perlu loh. Fisik manusia terbuka. Dilihat kelihatan sehat. Belum tentu di dalam sehat. Nah sama kehidupan manusia. Bisnis juga sama. Kelihatannya happy. Belum tentu. Kelihatannya enak. Sahroni. Wah ini punya, ini punya itu. Yura tidak merasakan kehidupan Ais itu sebenarnya. Cuma melihat fakta luarnya. Menyenangkan. Tapi prosesnya tidak akan pernah senang. Seperti melihat lu keluar senang. Itu aja. Kan orang bilang, oh senang gitu ya. Ya Allah. Sampai hari ini pun mana ada senangnya. Kelihatannya senang. Tapi proses kesenangannya itu tidak sesenang ya. Orang lihat. Sakit hati. Di fitnah lagi. Dizolimin lagi. Dihujat lagi. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Termasuk ketika Anda sudah berada di pucat. Belum tentu juga akhirnya semua senang. Tidak. Tidak senilai seperti jalannya aspal. Aspal aja ada gelombangnya. Tidak selayakan lurus, rata. Nggak ada. Pasti ada gelombangnya. Sama dengan kehidupan. Gelombangnya pasti ada. Antara gelombang senang, gelombang susah, gelombang kerikil. Ataupun lubang sebesar-besar. Parla juga. Itulah ya. The real life ya itu. Tapi sebagai pejabat publik, kekayaan yang Anda miliki kan sudah dilaporkan secara transparan. Karena itu juga sebagai bentuk transparansi dan penggantung jawaban sebagai pejabat publik. Pengalaman yang paling pahit ada di keluarga sendiri sebenarnya. Bila mana kita miskin, bila mana kita susah, semua pasti menghina. Apakah seorang sahroni dendam dengan saudara-saudaranya? Enggak pernah dendam.